Otor Smash Pink jadi petunjuk, teman kecil saksi Pegi Setiawan ungkap kejar Vina dan Eki pas dengan jejak digital. Di Treskrimung Polda, Jawa Barat akhirnya merilis sosok Pegi Setiawan yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Di kutip tribunsungsel.com, Pegi alias perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Ditampilkan kehadapan publik, Pegi Setiawan atau Robi Irawan ini tampil dengan tangan terborgol kaos berwarna biru. Ia terlihat sesekali menggelengkan kepala saat pihak kepolisian membeberkan soal keterlibatannya dalam kasus tersebut. Di sebelah saya telah berhasil diungkap tersangka lainnya, kata Kombes Jules Abraham. Dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Adapun salah satu bukti penting dari keterlibatan Pegi Setiawan adalah keterangan saksi yang menyebutkan sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Sebelum pengungkapan kasus tersebut, polisi telah memeriksa saksi yang mengaku melihat keberadaan perong di TKP. Saksi bekerja di sekitar TKP selama lima tahun dan saksi mengenal wajah yang biasa nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon namun tidak tahu namanya. Saksi mengenal lima wajah pelaku salah satunya perong, kata Kombes Paul Jules Abraham Abbas. Pada saat kejadian, saksi menyebutkan Pegi Setiawan menggunakan sepeda motor tersebut saat beraksi bersama kelompoknya. PS merupakan teman masa kecil saksi, PS mempunyai nama panggilan perong. PS mempunyai motor Smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. PS sering nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon dan belakang Mendoa Cirebon, sambungnya. Hal itu pula ditelusuri lewat akun Facebook Pegi Setiawan yang mengunggah foto motor Smash warna pink yang dikendarainya. Sementara saksi pun membenarkan jika motor itu milik Pegi yang dikendarai saat kejadian tersebut. Ditunjukkan Facebook atas nama Pegi Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor Smash warna pink dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut. Motor Smash warna pink berada di tempat kejadian, jelasnya. Saksi melihat PS alias perong melempari dan mengejar korban yang sedang mengendarai motor Yamaha Xeon warna hijau kuning, sambungnya. Terima kasih telah menonton!